You want to steal money? One, 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 you want to steal? Turis asing kembali berulah di Pulau Dewata, Bali. Kali ini seorang bule bermotor trail terregam kamera lolos dari kejaran polisi. Polisi lalu lintas saat hendak ditilang di Bali. Mobil polisi terlihat hendak menilang turis asing yang mengendari motor trail di tengah kota tanpa menggunakan helm. Diketahui saat ini Bali resmi melarang turis asing untuk mengendarai sepeda motor. Hal tersebut lantaran banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan turis asing di Bali. Misalnya saja mengubah plat nomor kendaraan yang tak sesuai, tak memakai helm, dan tak ugal-ugalan. Adapun saat berkeliling di Bali, turis wajib menggunakan agen travel. Oleh karena itu, polisi di Bali giat melakukan razia terhadap turis asing yang masih nekat mengendarai motor. Dalam video yang dibagikan Instagram Moskow, Jabang, Bali, terlihat masih ada saja turis asing yang nakal dengan mengendari motor di Bali. Sebuah mobil polisi tampak akan menilang turis asing yang mengendari motor trail di tengah kota tanpa menggunakan helm. Namun pengendara yang tak diketahui namanya tersebut sadar hendak dihentikan oleh polisi. Pengendara yang diduga turis asing itu kemudian memacu motornya hingga menerobos lampu merah. Bahkan saat hendak dikejar, pengendara melawan arah. Alhasil pengendara yang melanggar lolos dari kejaran polisi. Beberapa waktu lalu, seorang bule perempuan terkam kamera sedang memaki polisi karena terjaring razia lalu lintas. Dalam video terlihat seorang bule perempuan sedang mengendarai sepeda motor Matic Vespa warna hijau. Ia tampak tak mengenakan helm sementara di telinga terpasang headset. Bule berambut pirang tersebut juga tampak mengenakan kacamata hitam. Mulanya ia diberhentikan oleh personel Satlantas yang sedang melakukan razia. Bukannya berhenti dan meminta maaf, ia malah berteriak serta memaki polisi yang mencegatnya. Bahkan bule tersebut juga menunjuk-nunjuk polisi yang mencegatnya. Petugas yang ada berusaha membantu, ia kemudian digiring ke tepian jalan agar tak mengganggu arus lalu lintas. Setelah terjadi perdebatan, bule tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya. Belum diketahui apakah turis asing tersebut diberikan sanksi atau tidak. Sementara itu, dari hasil penelusuran, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Canggu dan Pasar. Kapitum Mas Pol Dapali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu mengatakan, polisi mengimbau pengusaha yang menyewakan kendaraan baik motor ataupun mobil, memberikan penjelasan kepada penyewa terutama turis asing terkait aturan-aturan lalu lintas. Seperti menggunakan helm serta tak menggunakan ponsel saat bergendara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!